Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Jokowi Dodo kembali menjajal kereta ringan lintas Raya Terpadu atau LRT Jabodebek. Kali ini Presiden mengajak sejumlah pagiat seni untuk turut serta melaki LRT dari stasiun Jatimulia Bekasi, Jawa Barat. Presiden tiba di stasiun Jatimulia sekitar pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Bekasi, Barat. Sebelum melakukan tap-in kartu elektronik, Presiden terlebih dahulu menyapa dan berdiskusi singkat dengan para pagiat seni yang telah terlebih dahulu tiba di stasiun Jatimulia. Setelah menintasi mesin pemindai kartu elektronik, Presiden dan para figur publik tersebut langsung menaiki ekskalator untuk menuju ke gerbong LRT. Sejumlah pagiat seni yang tampak hadir antara lain Ari Lasso, Yunisara, Didi Mahendra Desta, Mirna Zubir, Indi Barents, Liz Hartono atau Calontong, Prisya Nasution, Chelsea Island, dan Widi Mulya. Tampak juga Aurelie Moremans, Reza Broto Asmoro, Lukman Sardi, Sari Nila, Nazira Senur, dan Wisnu Tama Kusubandio. Sepanjang perjalanan dari stasiun Jatimulia menuju ke stasiun akhir stasiun Duku Atas, Jakarta, Presiden dapat berbincang santai dengan para pagiat seni itu. Presiden mengatakan mudah transportasi masalah tersebut diharapkan dapat beroperasi pada akhir bulan Agustus 2023. Presiden menambahkan peninjauan kali ini untuk memastikan kesiapan sistem LRT, salah satunya terkait kesesuaian pemberhentian gerbong kereta di setiap stasiun. Selain itu, Presiden kembali menekankan pentingnya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian LRT. Terkait penantapan tarif untuk LRT, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menaiki transportasi masalah ini. Melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September begitu siap semuanya juga. Segera dioperasikan. Semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi masal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban pemerintah, kewajiban negara. Karena ini bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi. Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRE, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat. Semuanya harus ada subsidi-nya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi masal. Terlihat mendampingi Presiden dalam peninjauan antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Melik Negara Erick Thohir, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tim LJ Media melaporkan. Intro Terima kasih.